Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan Membahas buku matematika Kelas 8 semester 2 Yang akan saya bahas di video kali ini Ada di halaman 261 Soal nomor 4 dan 5 Disimak ya dek ya Kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim Nomor 4, tabel berikut Menunjukkan usia para kontestan Untuk 2 kelompok Di ajang kompetisi menyanyi Tentukan men, median Jangkauan dan jangkauan Interkuartil dari usia setiap Grup kontestan, kemudian Bandingkan hasilnya Jadi dari setiap usia grup ini Yang grup A dan grup B ini Nanti kita menjawab 4 macam ya Median, jangkauan Dan jangkauan interkuartil Terus nanti minta dibandingkan Oke, langkah pertama Ini Kak Sari akan urutkan dulu Data usia kontestan grup A ini Dari usia terkecil sampai yang terbesar Demikian juga untuk yang grup B Jadinya seperti ini dek Nah, ini dia ya jadinya Untuk yang grup A Banyak datanya ada 10 Urutan data dari yang terkecil 15, 16, 17, 18, 18, 21, 21, 22, 24, 28 Ini karena membahas tentang usia Nanti satuannya tahun ya Maksudnya disini 15 tahun, 18 tahun, 28 tahun, dan seterusnya Untuk yang grup B Banyak datanya juga ada 10 Urutan data dari yang terkecil 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, dan 36 Satuannya juga tahun Ini tadi Kak Sari ambil dari yang sini ya dek ya Diurutkan aja biasa Oke, kalau udah kayak gini Kita bisa mulai menjawab Yang pertama Meyan dulu ya Meyan itu artinya rata-rata Cara menghitung rata-rata itu gimana Jumlahkan aja semuanya ini Kemudian dibagi dengan banyaknya data Banyaknya data ada 10 Ya, jadi ini dijumlah ya 15 tambah 16 dan seterusnya Terus dibagi 10 Demikian juga untuk yang grup B Dijumlahkan semua Kemudian dibagi 10 Hasilnya seperti ini Nah, ini dek Untuk meyan atau rata-rata grup A Caranya jumlahkan seluruh data A Kemudian dibagi banyaknya data A Tadi setelah Kak Sari jumlah ya Ini 15 tambah 16 tambah 17 Dan seterusnya Sampai tambah 28 Hasilnya adalah 200 Jadi 200 Dibagi dengan banyaknya data A Banyaknya data di grup A tadi 10 ya Jadi 200 bagi 10 200 bagi 10 adalah 20 Satuannya tahun Nah, untuk yang meyan grup B Juga gitu ya Jumlahkan seluruh data B Kemudian bagi dengan banyaknya data B Ternyata setelah Kak Sari hitung Ini juga kalau dijumlahkan Hasilnya adalah 200 ya Jadi ya 200 dibagi 10 Sama ya 20 Satuannya tahun juga Nah, sekarang ayo kita bandingkan Ini tadi kan mintanya kemudian Bandingkan hasilnya Nah, kita bandingkan ya Ternyata Meyan grup A Sama dengan Meyan grup B Gini Ini Kalau membandingkan itu gitu Kalau ada yang lebih besar Nanti kita katakan Misalnya A lebih besar dari B Atau A lebih kecil dari B Tetapi kalau sama Ya kita tulis sama dengan Gini ya Ini untuk yang meyan Nah, sekarang Untuk yang median Kembali kita lihat datanya Median caranya Gini Kalau ini datanya 10 10 itu kan genap ya Kalau genap Cara menentukan median itu gampang Caranya gini Dari 5 data yang diatas ini Ambil yang paling belakang Ini satu Kemudian dari 5 data yang paling bawah ini Ambil yang paling depan Satu Kemudian Dijumlahkan ya 18 Tambah 21 Lalu bagi 2 Nanti untuk yang grup B juga gitu Nah, yang ini Data kelima Sama data keenam ini Ya Tetapi Ini meletakkannya Kalau sudah betul Maksudnya betul gini Kalau datanya 10 Itu langsung kita bagi 2 10 bagi 2 itu Itu kan 5 Makanya data yang diatas Aku tulis 5 Yang bawah juga 5 B juga gitu ya Karena sama-sama 10 ya Atas tulis 5 Bawah juga tulis 5 Jadi ini penempatannya Sudah benar Makanya untuk menentukan mediannya Gampang Tinggal ambil data yang nomor 5 Sama data yang nomor 6 Ini juga data nomor 5 Data nomor 6 Dijumlah Terus dibagi 2 Itulah mediannya Oke, Kak Sari Bantu tulis dulu ya Kayak gini deh Nah, ini dia Median A Sama dengan Data ke 5 Ditambah data ke 6 Dibagi 2 Bagi 2 ini memang rumus mencari median Kalau datanya data genap ya deh ya Memang harus dibagi 2 Kayak gini Nah, sama dengan Data ke 5 nya adalah 18 Ditambah data ke 6 nya 21 Terus dibagi 2 18 tambah 21 adalah 39 Dibagi 2 Hasilnya 19,5 Satuannya tetap Satuan usia tadi Yaitu tahun Jadi median A adalah 19,5 tahun Untuk median B Caranya sama ya Data ke 5 Tambah data ke 6 Dibagi 2 Data ke 5 nya 20 Data ke 6 nya 21 Terus dibagi 2 20 tambah 21 Itu kan 41 ya 41 dibagi 2 Itu hasilnya 20,5 tahun Nah, ini sekarang kita bandingkan Mantara median A dengan median B Ternyata median A itu kurang dari median B Gitu aja Membandingkannya Kita tulis ya Median Kelompok atau grup A Kurang dari Grup B Maksudnya median grup B Nah, gini ya Median grup A kurang dari grup B Kalau rata-ratanya tadi sama ya Nah, ternyata mediannya berbeda Yang ini 19,5 tahun Di sini 20,5 tahun Oke Median sudah Sekarang jangkauan Kalau jangkauan itu Gampang banget deh Rumus mencari jangkauan adalah Data terbesar dikurangi data terkecil Jadi untuk yang grup A Jangkauannya nanti 28 dikurangi 15 Gitu aja Nah, untuk grup B Ya, data terbesar dikurangi data terkecil juga Berarti nanti 36 dikurangi 13 Selesai Kita tulis ya Nah, kalau ditulis kayak gini Ini untuk jangkauan yang grup A dulu Data terbesar kurangi data terkecil Tadi data terbesarnya 28 dikurangi Data terkecilnya 15 28 kurangi 15 itu 13 Satuannya tahun Untuk jangkauan yang grup B Data terbesar kurangi data terkecil juga ya Data terbesarnya 36 Data terkecilnya 13 Kalau dikurangi hasilnya adalah 23 tahun Nah, sekarang dibandingkan Ternyata jangkauan grup A itu lebih dari grup B Keliru ya, deh ya Masa 13 tahun lebih dari 23 tahun Tetap kurang dari Ini Jangkauan grup A kurang dari grup B Maaf ya, Kak Sari ralat sedikit Udah, kayak gini ya Untuk yang jangkauan Nah, sekarang terakhir Untuk jangkauan interkuartil Nah, rumusnya gimana Jangkauan interkuartil itu Rumusnya adalah Ki 3 kurangi Ki 1 Nih, udah Kak Sari tuliskan dulu rumusnya ya Jangkauan interkuartil A Nanti rumusnya adalah Ki 3 kurangi Ki 1 Demikian juga untuk jangkauan interkuartil Yang grup B Rumusnya sama ya Ki 3 kurangi Ki 1 Nah, Ki 3 itu yang mana Ki 1 itu yang mana Kita lihat kembali data yang sudah kita urutkan tadi Nah, ini ya Data yang sudah diurutkan tadi Untuk yang grup A dulu Ki 3 itu gini deh Kita melihatnya pada data yang baris bawah ini Atau data yang besar-besar Itu nanti kita lihat Ki 3-nya dari situ Terus, di sini Baris yang bawah ini Yang datanya besar-besar ini Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 Nah, terus kita berpikir 5 ini harus kita bagi 2 5 kalau dibagi 2 itu kayak gini ya deh ya 2 yang depan sama 2 yang belakang ya kan Terus ada 1 yang tidak punya teman Nah, inilah sebagai Ki 3 Gitu Lagi, kalau untuk Ki 1 Lihat datanya yang atas ya Nah, ini kan ada 5 juga ya datanya Terus kita bagi 2 bagi 2 ya 5 dibagi 2 maksudnya Dapatnya 2 dan 2 Kayak gini 2-nya harus dari yang depan Terus sama yang belakang ya Sehingga tersisa 1 yang di tengah-tengah sini Ini apa? Inilah Ki 1 Gitu Jadi, untuk grup A Ki 3-nya 22 Ki 1-nya 17 Kita masukkan ke rumus kita tadi Ini ya Jadi, 22 kurangi 17 Berapa ya? 5 ya Satuannya Tahun juga Sudah Jadi, untuk jangkauan interkuartil Yang grup A adalah 5 tahun Nah, sekarang untuk jangkauan interkuartil Grup B Kita cari dengan cara yang sama tadi Ki 3 dan Ki 1-nya Nah, ini ya Data yang sudah diurutkan Untuk yang grup B Ki 3 dulu Ingat, kalau Ki 3 itu Ngambilnya dari data yang bawah Yang besar-besar ini Ya, ini pasti ada 5 kan datanya Kayak tadi ya Dibagi 2 Sini Yang depan 2 Yang belakang juga 2 Maka, tengah-tengahnya inilah Sebagai Ki 3 Ki 1 Nih, 2 dari depan 2 dari belakang Yang tengah-tengah inilah Ki 1 Sehingga Jangkauan interkuartilnya Nanti Ki 3 kurangi Ki 1 23 kurangi 17 Kita masukkan ke rumus kita Nah, ini 23 kurangi 17 ya Berapa hasilnya? 6 ya Berarti 6 tahun Nah, terlihat Jangkauan interkuartil yang grup A 5 tahun Jangkauan interkuartil yang grup B 6 tahun Maka, kita membandingkannya begini Jangkauan interkuartil grup A Gimana? Kurang dari ya Kurang dari grup B Kalau mau ditulis lengkap Gini Jangkauan interkuartil grup A Kurang dari jangkauan interkuartil grup B Ditulis 1 kalimat ringkas seperti ini Juga boleh Ini artinya sama Oke Sudah ya Berarti Keempat datanya sudah kita Keempat data Keempat hitungannya sudah kita selesaikan Mulai dari Mean Atau rata-rata Median Atau nilai tengah Jangkauan dan jangkauan interkuartil Sudah kita hitung Ternyata Dari keempatnya tadi Hanya mean saja yang sama Antara grup A dengan grup B Sementara nilai yang lain Mulai dari median Jangkauan Jangkauan interkuartil Ternyata grup A Kurang ya Atau lebih kecil Daripada grup B Kayak gitu Kalian rumuskan atau simpulkan Secara umum boleh Kak Seri bantu Ya kayak gini Nah boleh ditulis kayak gini Dari keempat hal di atas Ternyata hanya mean Yang bernilai sama Yaitu 20 tahun Sementara median Jangkauan dan Jangkauan interkuartil grup A Selalu kurang Dari grup B Kayak gini boleh Ya Nah yuk Sekarang kita lanjut ke Soal nomor 5 ya Nomor 5 Open ended Buatlah kumpulan data Dengan 7 nilai Yang memiliki Mean 30 Median 26 Jangkauan 50 Dan jangkauan interkuartil 36 Wow Ini nanti jawabannya Boleh berbeda-beda Yang penting Nanti datanya ada 7 Kemudian rata-ratanya 30 Nilai tengah Atau mediannya 26 Jangkauannya 50 Dan jangkauan interkuartilnya 36 Kalau Kak Seri bikinnya sih kayak gini deh Karena disuruhnya 7 data Aku bikin dulu 7 tempat nih 1 2 3 4 5 6 7 Nah yang pertama kali kuisi Ini dia Median Mediannya harus 26 Kalau ada 7 data Berarti nanti mediannya itu data keberapa Nih Dihitung dari kiri 1 2 3 Dihitung dari kanan 1 2 3 Berarti yang sebelah sini nanti mediannya Dan mediannya harus 26 Karena ini kan median 26 Dah Satu bilangan udah ketemu Kemudian Apa lagi yang perlu diisi Yang berikutnya dari data ini deh Dari keterangan ini Jangkauan interkuartil 36 Kalian ingatkan Rumus jangkauan interkuartil itu adalah Ki 3 kurangi Ki 1 Tadi hasilnya harus 36 Nanti letak Ki 3 itu dimana Ki 3 itu mengambil Data yang terbesar ini Sesudah median Jadi Ini kan ada 3 data nanti Nah tengah-tengahnya yang mana Tengah-tengahnya yang disini Berarti ini nanti sebagai Ki 3 Kalau Ki 1 Nih ya Ambil dari data yang kecil Yang sebelum median Ini nanti datanya harus urut Dari yang terkecil Sampai yang terbesar loh ya Terus Di tengah-tengahnya ini yang mana Tentu saja yang ini Kan nanti ada 3 data nih 1 2 3 Berarti tengah-tengahnya tentu data yang kedua Nah ini sebagai Ki 1 Tadi katanya Ki 3 dikurangi Ki 1 Sama dengan 36 Sekarang ya kita bebas sebetulnya Mau ngisi bilangan berapa ya Sama berapa Tapi yang Ki 3 nanti Harus lebih besar dari 26 loh ya Yang Ki 1 harus Lebih kecil daripada 26 Karena posisinya di sebelah kirinya Kalau Kak Sari tadi udah Udah Nyoba ya Disini aku isi aja 49 Yang Ki 1 nya 13 Kita masukkan Coba kita cek 49 Kalau dikurangi 13 itu berapa 49 Kurangi 13 Sama dengan Benar gak 36 40 kurangi 10 30 ya 9 kurangi 3 6 Betul Nah berarti ini boleh Pakai bilangan 49 dan 13 Oke Sudah terisi 3 Yang kosong tinggal 1 2 3 Dan 4 Berikutnya untuk mengisi yang kosong Kak Sari pakai ini deh Jangkauannya 50 Kalau jangkauan 50 itu Kayak gini Jangkauan itu kan diperoleh dari Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil Tulis ya Jangkauan Sama dengan Nilai terbesar Atau data terbesar Dikurangi dengan nilai terkecil Atau data terkecil Nah tadi jangkauannya maunya berapa 50 ya Berarti nilai terbesarnya diisi berapa Nilai terkecilnya diisi berapa Terserah Bebas Pokoknya harus lebih dari 49 nih Kalau punyanya Kak Sari ya Yang disini harus di bawahnya 13 Nah yang hasilnya 50 itu bisa 60 sama 10 Coba kita cek Kalau 60 dikurangi 10 Bener gak 50 Betul ya Jadi boleh aku pakai 60 dan 10 Ya sudah terisi 1 2 3 4 5 Berarti tinggal 2 bilangan lagi Nah 2 bilangan lagi ini ditentukan berdasarkan ini Mana ya dek Median Eh komedian Mian ya Rata-rata Miannya 30 Ini Berdasarkan ini nanti untuk mengisi 2 bilangan yang belum kita tulis Nah gimana caranya Gini Mian atau rata-rata itu diperoleh dari Menjumlahkan semua nilai yang disini Kemudian dibagi banyaknya data Banyaknya data ada berapa Ada 7 Ya Jadi kalau ditulis kayak gini dek Kita misalkan ini sebagai A dulu ya Yang disini sebagai B Jadi kalau ditulis Mian itu kayak gini Mian sama dengan Dijumlahkan semua ini 10 tambah 13 Tambah A Tambah 26 Tambah B Tambah 49 Tambah 60 Kemudian dibagi 7 Karena banyak datanya ada 7 Nah ini harus berapa Katanya tadi Harus 30 Nah gini Jadi 30 nanti harus sama dengan ini ya 10 tambah 13 Tambah 26 Tambah 49 Tambah 60 dulu aja Berapa itu Kasari udah ngitung 158 Terus ditambah A Ditambah B Gini dek Nah Kemudian dibagi 7 Ingat Oke Untuk menghitung A dan B nya Ini 7 nya boleh kita pindah ruas Caranya Kalau dia tadi sebagai pembagian Dipindah ruas ke sana Menjadi perkalian Nulisnya 30 x 7 Anak SMP Anak SMP itu kan Sudah terbiasa ya Menulis simbol perkalian Dengan tanda titik 30 x 7 Itu 30 titik 7 Boleh nulisnya kayak gini Nah sama dengan Yang ini 158 Tambah A Tambah B Tetap 30 x 7 Berapa ya 210 210 sama dengan 158 Tambah A Tambah B Nah selangkah lagi Sekarang yang kita tinggal A Tambah B nya aja Ini sama dengan 210 nya tulis ulang Yang dipindah ini dek 158 Bawa ke sini Tadinya dia positif Kalau dipindah Menjadi negatif Negatif 158 Jadi A Tambah B Sama dengan 210 Dikurangi 158 Berapa 52 Nah ini Ini pantokan kita Jadi Bolehnya ngisi A dan B itu Kalau dijublah Hasilnya harus 52 Dan Kalau lihat dari posisi A nya nanti harus Lebih kecil Daripada B ya A nya harus Di bawah 26 Misalnya Berapa Misalnya Kak Sari isi disini A nya 20 Boleh kan Ini kan Udah urut ya 10, 13, 20, 26 Nah kalau A nya 20 Agar menjadi 52 tadi Ini A nya tak isi 20 ya Aku isi 20 Berarti B nya harus berapa dong 20 ditambah berapa Yang hasilnya 52 Tentu saja Ditambah dengan 32 Gini Nah ya Untuk ngeceknya Ini kita jumlah Terus kita bagi 7 Kalau nanti hasilnya betul 30 Maka jawaban kita betul Ya 10 tambah 13 23 23 tambah 20 43 43 tambah 26 69 69 tambah 32 101 101 tambah 49 150 150 150 tambah 60 210 Ini jumlahnya 210 Terus kalau 210 Dibagi 7 Hasilnya berapa 30 Sesuai dengan Meant yang diminta Yaitu 30 Jadi Nah ini kan Buatlah kumpulan data Ini dia Kumpulan data Punyanya Kak Sari 10 13 20 26 32 49 60 Tinggal ditulis Kumpulan datanya adalah Ini yang sudah diurutkan Dari yang terkecil Sampai yang terbesar 10 13 20 26 32 49 Dan terakhir 60 Selesai Alhamdulillah Berarti Selesai juga Tegas Kak Sari Untuk menerangkan Di halaman 261 Nomor 4 dan 5 ini Nanti akan Kak Sari Buatkan video-video Yang lain Kalau kamu mau request Boleh juga ya Request boleh di kolom komentar Kak Bahas halaman ini dong Misalnya Kak Sari Belum gitu ya Boleh Atau kalau yang udah gabung Di grup juga boleh banget Anak-anak yang udah gabung Di grup tau banget Kak Sari Terima request Apa aja Bahkan yang request Ngerjain soal Di luar Buku paket juga ya Tetapi Kalau yang di luar Buku paket Seringnya langsung Dibahas di dalam grup Jadi buat kalian Yang belum gabung Di grup Masih boleh Selama grup Belum penuh ya Cat aja ke 081 456 10 9870 Nanti kalau grupnya Sudah penuh Gimana Nah akan Kak Sari Arahkan Bisa ke Dua hal Yang pertama Gabung ke grup Yang berbayar Berbayarnya juga Hanya 20 ribu Sebulan Nanti pasti ada Bedanya dengan grup Yang gratis ini Atau Atau Kalau gak mau yang berbayar Ya boleh aja Nunggu ya Nanti kalau ada yang keluar Dari grup yang gratis ini Kalian bisa menggantikannya Kayak gitu Silahkan Yang penting Chat aja dulu Ke Kak Sari Kita saling save Nomor Oke Udah ya Kak Sari mau pamit Kalau kamu suka Dengan video ini Silahkan di like Di komen Dishare ke teman-teman Yang juga membutuhkan Dan yang belum subscribe Boleh subscribe Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa